ya kembali lagi bersama saya di channel asyikan aja kali ini saya kedatangan speaker lagi ya remix rbh6 ya ini speaker sangat-sangat murah sekali saya dapat harganya cuma berisik ya ya kita lanjutkan harganya cuma 300.000 saja ya kok bisa gitu ya sedangkan ini harga normalnya di atas 1 juta ada yang cuma 1,3 1,5 bahkan ada yang lebih ya tapi saya dapat hanya 300.000 rupiah tapi ada tapi nya ini harga murah bukan berarti kondisinya seperti layaknya normal ya karena emang ada beberapa minusnya ini yang pertama saya dapat emang kondisi boknya saja sudah ya kayak gini nih seperti yang dilihat saya juga sih sudah menduga ya mungkin barang display gitulah kalau emang harga murah kalau emang habis display enggak masalah menurut saya sih dan lagi memang ini koneksi bluetoothnya sudah tidak normal tetapi itu enggak masalah bagi saya yang penting audionya enggak berkurang atau atau ada masalah ya jadi saya bisa pakai USB bluetooth nah ini USB bluetoothnya disarankan yang paling tidak merek ini ya for connect ya karena saya sudah pernah coba yang harganya di bawahnya yang tidak sampai 10.000 itu kualitasnya emang agak-agak noise dan koneksinya bikin ngagetin sih kalau semenjak saya coba yang ini worth it banget ya harga kurang lebih 25.000 kita coba unboxing saja buka nah ini ya Ayo isinya apa aja jangan unitnya dulu kelengkapannya dulu ada apa aja ya dari dalam juga emang terlihat sangat-sangat ya seperti barang second ya kita lihat nah ini dia ada buku manual ada kabelnya ini juga buat emang ada apa lagi ya ini ada kabel auk ini remote ya sudah dilengkapi dengan remote ini unitnya kita buka nah ini unitnya ya bentuknya sih elegan banget sih bentuknya emang minimalis dia sudah mendukung ini ya NFC belum fokus nah NFC dia bagian bawahnya dia nggak main-main ini bahan metal ininya biasa kain ya dan ini bagian belakangnya nih nah ini dibalik kaca ya bagian belakangnya seperti itu oh ya ini perlu diingat ini bukan built-in bateri ya jadi dia harus terkoneksi dengan listrik untuk bisa dimainkannya dia untuk wattnya sendiri cukup-cukup besar ya nah ini dia nih untuk subwoofernya 45Watt dan twitternya masing-masing 6Watt kita akan coba nyalakan ya selamat menikmati 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 ya kurang lebih seperti itu suaranya dan menurut saya ini bener-bener mantap suara bassnya itu benar-benar bulat ya, vokalnya renyah, pokoknya perpaduannya benar-benar dah wajar ya, karena ini speaker desktop atau speaker terkoneksi dengan listrik di rentang harga di atas 1 jutaan ya tapi saya dapat cuma 300 ribu dan suaranya benar-benar ini kurang lebih setara Harman Kardon Onyx 3 ya kurang lebih atau mungkin bisa jadi lebih baik daripada Harman Kardon Onyx 3 ya daripada penasaran nanti di video selanjutnya kita akan coba compare dengan Harman Kardon ya nah ini ada Harman Kardonnya di sebelah kanan nah, tunggu di video berikutnya ya oke, terima kasih